Intro Welcome to my channel Intro Oke, welcome back to my channel Donnie Vivo Channel Kali ini gak membahas diecast lagi Ya, gantian Udah lama banget Aku gak membahas masalah Ini, action figure Diorama Kali ini bukan diorama ya Tapi miniatur Miniatur dari Mesin ding dong Ini aku belinya di Randy Toy Store ya Jadi, open PO nya Per biji 100 ribu rupiah Ya, kalau lengkap Sama dioramanya Plus meja Dan Ding dong Eh, enggak Diorama dan mejanya 195 ribu Per set ya Untuk mesin ding dong nya Saja 100 ribu rupiah Per bijis Jadi, ini Isinya hanya Mesin ding dong Tidak ada Ini ya Apa dioramanya Jadi, aku khusus beli Mesin ding dong nya Di Randy Toy Ini, aku promoin ini Suhu Haha Oke, ini udah datang Udah lama Pau banget ya Aku mana sempat ya Masih review Diecast Review action figure Belum sempat review ini Sampainya Oke, kita buka aja langsung ya Kita buka aja langsung Aku juga Belum tau ya Realnya ya Seperti apa Karena Di POA kan Di POA Cuma Ada penampakan Penampakan apa Oh Salah mungkin aku Tapi, enggak apa Di POA kan Cuma Ini Penampakan Di Facebook ya Ini beli di Facebook aku Dapat surat cinta ini Kayaknya Biasa Mesti gitu ya Aku suka Om Randy Ini orangnya Ramah ya Jadi Ramah dan Menyenangkan Itu ya Kok Sulit banget Ini Bukanya ya Oke Ini Yang packing Timnya ya Timnya Om Randy Bukan Om Randy Sendiri Pastinya ya Bossnya Bossnya Cuma foto-foto Sih Yang packing Anak buahnya Sulit banget Ini Bukanya Ini Mungkin Sini-sini Iya Ini Proses Unpacking Jadi harus Ditampakan ya Karena Ya Siapa tahu Ada Miss Di Barang yang terkirim Tapi mudah-mudahan Enggak ada ya Oke Sudah terbuka ya Oke Ini Ini barangnya Kita singkirkan dulu Kartusnya Kita atur lagi Posisi lampunya Ya Thank you for your Purchasing ya Hello Master Donnie Thank you for Purchasing And supporting Small business Oke Sama-sama Ini IG-nya ada ya Randy Toys Underscore Store Kita buka langsung Aku itu Kalau bubble itu Sayang ya Mau rusak itu Sayang Bubble Kenapa Masih bisa Pakai lagi Kalau dijual-jual Lagi itu Loh Kita Gak usah Beli-beli Bubble lagi ya Bukan Gak mau beli Kadang Gak ada Waktu Beli Keluar Beli Itu Gak ada Waktu Kalau Sudah pulang Kerja Ya pulang Hampir Kemana-mana Istirahat Capek ya Sorry Ya Ini Kitab Unpacking Dulu ya Ini ada Proses Unpacking Dulu ya Biar Tahu Kondisi Kondisi Barang Yang dikirim Karena ini Sudah lama Banget Lama 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 Banget Sudah Berapa Bulan Bulan Sudah Sudah Berapa Bulan Aduh Rangkep Rangkep ngangkep soalnya mau merusak babel itu ya emang gitu ya sayang ya oke oke aku rusak aja terlalu lama ini terlalu lama Ais potong aja terlalu banyak babelnya ini karena memang barangnya ya luar biasa ini ya rapuh ya gimana ini barangnya barang rapuh jadi memang harus pakingnya tuh dobel-dobel ini masih ada lagi nih beda rangka berapa ini wow wow pakingnya babelnya banyak banget waa ini babel babel ini dua rangkap jadi udah rangkap ketiga rangkap yang terlepas ya babelnya ya ini babel terakhir ini mudah-mudahan ini babelnya banyak banget dari mana ini membahayakan ini kalau sini sini ini rangkap-rangkap babelnya ya nah ini sudah mencapai titik titik akhir titik akhir babel ya susah juga potong aja ya nanti kalau sempat beli ini sudah babel keempat oke banyak banget babelnya ya memang barang kejutan itu babelnya banyak banget gitu ya ini memang istimewa ini istimewa ini ya barangnya jadi babelnya harus banyak kalau eh sayang sama ini apa kuota skip aja ya hahaha oke oke aku cuma ini apa biar biar tahu barangnya tuh datang dalam kondisi apa gitu loh ya orang namanya juga beli ya belinya juga pakai uang ya hahaha nggak pakai barter pakai uang oke kita keluarin ya aku kebetulan beli dua ini aku kebetulan beli dua ya ah susah banget susah banget ah sudah ada penampakan ya kontra eh sudah ada penampakan babelnya banyak banget babel wapnya memang barang mahal ya lah ini babel untuk penahan pengennya oke keren ya jadi ini mesin ding dong miniatur ini untuk action figure skala 1 banding 12 ini bahannya sepertinya sepertinya apa ya apa ya fiberglass atau triplek oh triplek sepertinya ini bahannya bahannya triplek ya keren banget ini kontra satunya street fighter kontra sama street fighter ini ya ini buat apa apa pajangan buat aksesoris tambahan kalau kita foto foto apa action figure dan lain sebagainya ada tombol tombolnya jadi ring dong ini untuk dimainkan dua orang ya dilihat dari tombolnya ya satunya street fighter ini era-era tahun berapa ya 90 ya kontra era 90 juga jaman old ya nih ya bagus banget ini ini ada untuk masukkan koinnya ya ini tempat orangnya ngolek kolek koin sini ini penampakan sampingnya di ini ini penampakan samping kanan kanan isap dulu ya penampakan samping kanan terus ini penampakan samping kiri yee keren 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 nah ini penampakan nah ini penampakan belakangnya jadi ini sebenarnya ada lampunya di dalamnya ya tapi aku belum tahu ini dicolokin ke apa ya ini ya ini colokin ke apa ya Oh ini colokin ke ini apa casnya HP nah ini ya ya kan ini colokin ke casnya HP kan wah aku beli ini konektor itu ya apa tempat nancepinnya beli tempat nancepinnya dulu ini beli yang isinya double ganda gitu yang jajir-jajir itu ya ini sebenarnya bisa nyala tapi belum bisa kita coba hari ini kalau nyala yang nyala adalah bagian ini aja layarnya aja yang nyala ya jadi layarnya nyala seakan-akan dingdongnya main aktif gitu ya lagi main coba aku ambil action figur dulu ya nah ini action figurnya ini action figur kesukaanku ini ya walaupun KW dia udah pakai jaketnya spiderman hahaha eh aku gembira sekali dibelikan mainan ding dong gitu ya jadi ini memang cocok untuk skala 1 banding 12 jadi ini bisa seakan-akan main ding dong ya nah eh main ding dong ya ya mungkin dari samping wih aku main ding dong ya ini ya nah jadi seperti ini ya penampakannya ya ding dong ya ding dong ya oke ini keren sekali buat aksesoris tambahan kalau kita lagi foto-foto kita lagi ini lagi demen sama action figur ya kebetulan aku action figur Bruce Lee ini ini ah seneng banget walaupun KW ya oke wih ayo wih tembak terus tembak terus tembak terus tembak terus yeay nah ini ya kalau dari penampakan dari sini samping nah ini ya keren ya keren kapan aku pose buat foto-foto ini dari samping sini ini nah bentar eh kayak kayak ini apa eh bocah-bocah lagi main ding dong hahaha ini pas banget buat untuk ini apa eh eh SHF ya cocok untuk SHF coba kalau buat ini apa Marvel Legends ya coba kalau nyoba ini Marvel Legends ya tinggi lebih tinggi ya cocok apa enggak kira-kira ya atau pakai yang ini cocok apa enggak ya coba hmm Hasbro dan Marvel Legends masih ini ya tinggi banget ya jadi ukurannya itu nggak cocok sepertinya buat Mas Bro dan Marvel Legends ya karena mereka tuh tinggi banget tuh tuh segini ini nggak cocok buat mereka ini bule-bule cocoknya buat orang Asia ya ini sampai mikir ini cocoknya buat orang Asia jadi kalau buat mereka ini sepertinya kurang cocok ya untuk Marvel Marvel Legends dan Hasbro ini kurang cocok menurut saya ya cocoknya untuk SHF atau Figma yang bodinya kecil-kecil gitu ya skala 1 banding 12 mereka nyebutnya sama skala 1 banding 12 tapi ukurannya beda ya untuk ukurannya jadi saya nyatakan ding dong ini memang layak untuk Figma dan SHF yang skala 1 banding 12 tapi tingginya kira-kira 13-14 cm kalau Hasbro dan Marvel Legends tingginya kira-kira 15-17 cm oke oke sekian dulu reviewnya terimakasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe yang belum subscribe like and comment terima kasih dadah